yang bisa di pop up oleh seorang Nana ini, ini bakal menjadi apa ya sedikit buying time juga untuk ke arah seorang Patricknya ketika di cover oleh seorang Nana so, kita akan melihat seperti apa tentunya di game yang kedua kali ini kalian dan juga KB, Evos Icon melawan teman-teman dari RRQ Senna apakah akan menjadi 2-0 untuk teman-teman Evos Icon atau justru masih bisa dijaga oleh teman-teman dari RRQ Senna di game kita yang kedua well, jujur melihat Nana dari tangan Ando ini akan membuat satu stopper yang sangat amat memberikan walaupun dia berperan sebagai midlane, dia akan melawan Selena dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika berantakan dengan Selena tentu, kita tahu bahwa ini ada Molina pasif dimana nantinya dia akan berubah menjadi RQ lucu yang menyelamatkan nyawanya ketika dia harus terpaksa dalam kalan yang sekarat dan berantakan sendiri head-to-head matchupnya adalah Warlord dengan Selena Arrow Trap, ini akan sangat instan sekali untuk mendapatkan satu movement ke arah siapapun apalagi di early game, tapi kalau Talia dan juga Cimomo lihat bagaimana Iris mencoba untuk bermain lebih agresif karena dia sangat amat menyimpan retribution artinya dia akan mengeluarkan retribution ketika dibutuhkan dan ketika dia tahu dia di zoning out oleh violence seperti saat ini kalau kita lihat juga violence kali ini sudah mulai mengganggu ke arah seorang Irisnya Bajan yang masuk dengan tanah defense tadi, mengenai siapapun dan bahkan lihat bakal coba di reset, enggak ternyata masih di cover dengan cukup baik ada Ando dan juga Bajan kali ini, kita lihat wuuu, Abyssal Arrownya hampir aja total ya hampir aja tadi Abyssal Arrownya mengenai ke arah seorang Iris tapi masih bisa ditahankan tapi sementara tuh lihat di area bottom lane, Yami terkena sedikit damage yang dicicil-cicil oleh seorang Nibiru yang dimiliki oleh Ravici sementara kali ini langsung berhasil dicuri kembali crap buffnya oleh seorang violence sementara Yami cukup sekarat, sudah ada power of nature yang dipop up untuk mengusir mundur pergerakan dari Bajan diketahui sudah informasi atau posisi yang dimiliki oleh Bajan menunggu kembali, sementara di sisi lain Iris mencoba untuk mendapatkan penetrasi damage disini kepada seorang Takachi Momo iya, dan kalau kita lihat dari teman-teman RQ, mereka mencoba untuk mengendalikan minimap kali ini dan maka lihat Bajannya masih bisa untuk menghindari Abyssal Arrow yang keluar dari seorang Warlord tapi di sisi lain, sepertinya dari teman-teman EVOS mereka gak akan terlalu maksain untuk nge-contest turtle-nya mengingat juga adanya 5 orang sekaligus di area turtle dari teman-teman RQ Senna sementara tadi kalau kita lihat Ando berusaha untuk mencuri ya momen untuk mengambil turtle-nya dengan adanya 1 flamishat namun masih gagal dari seorang Ando talinya yes, masih gagal sementara itu di area bottom lane mencoba untuk diberikan pressure kali ini RQ Senna tidak ingin mengulangi kejadian yang sama di game yang pertama mereka gak mau lagi di pressure dari early game oleh EVOS tapi lihat bagaimana Iris diam-diam namun pasti mencoba untuk mendapatkan range buff tapi sudah ada datang bersama Taka dan juga Violence mencoba memukul mundur pergerakan dari Iris Irisnya cukup sekarang dengan adanya Alexa Final Blow juga karena depan masih ada watch shadow sementara di cut, udah ada Warlord Senna, ada First Blood kali ini dia amankan oleh seorang Grok langsung memukul mundur semua pergerakan dari EVOS icon karena mereka tahu mereka sudah kehilangan Iris tapi Pendragon kali ini akan menjadi the next target langsung digaruh-garuh dengan ada Likan Ponca tapi langsung datang seorang Ando untuk membackup pergerakan dari Pendragon bagaimana ini Cimomo? waduh ini menurut aku dengan komposisi yang dibawakan sama teman-teman RQ Senna mereka terlihat pede banget untuk game kedua kali ini karena mereka punya Taka yang mana Benedetta sebenarnya aku tahu kayak Benedetta tuh udah gak apa ya gak setebel dulu HP-nya udah mulai dikurangin kan semenjak update kemarin tapi menurut aku dengan adanya After Final Blow dan bahkan aku merasa kayak dengan ada banyak sisi yang bisa diberikan oleh seorang Benedetta ini menjadi kunci juga di early game-nya untuk teman-teman dari RQ Senna sementara Yami masih mendapatkan free space juga di area bawah untuk mendapatkan item-item scaling-nya yang kita tahu ini Esmeralau kalau dibawa ke area late game juga cukup merepotkan Italia yes ini kalau misalnya dibawa di late game ya yang udah pasti kita tahu hero-hero dari RRQ sudah ada Yami, sudah ada violence yang pastinya bakal menjadi super tanky, sustain banget tapi kita gak lupa juga keberadaan dari seorang Ravici yang mana sekarang ini Batrix udah bisa menjadi one hit dengan adanya sniper-nya bisa meleleh kali ini keberadaan dari seorang violence maupun Yami tapi tunggu dulu lihat di area top lane sudah ada violence yang kali ini berusaha untuk membantu pergerakan dari Warlord menebein aja nahan damage-nya karena sudah ada turtle yang sebentar lagi bakal di kontes sudah ada barrier yang di pop-up tapi sudah ada nih beauty potion juga ada flame shot tapi saya sekali flame shotnya tidak mengenai tadi tapi malah Esmeralda seorang Yami yang hari ini harus tumbang di tangan Iris begitu pula Evo's icon membuka kesempatan yang sangat lebar untuk menamankan objektif arah turtle-nya oh-oh power of nature Electro-Vinyl Blow juga masih bisa bertahan masih flick out ke area belakang juga suara violence masih selamat tapi saya sekali Iris harus berhasil mengambil turtle dari tangan Ararki Senna kali ini Cimomo iya dan bahkan lihat teman-teman dari Evo's icon mampu untuk menumbangkan turret di area mid yang kita tahu ini turret di area mid itu bener-bener sebenarnya krusial banget ya kalau misalnya udah sampai tumbang turret di area midnya berarti rotasi yang dibawakan sama teman-teman dari Evo's icon akan lebih leluasa lagi mereka bisa masuk ke arah kiri dan bahkan ke arah kanan dari mapnya sendiri bahkan ini yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Ararki Senna violence yang tadi sebenarnya hampir bisa ditumbangkan masih bisa survive tapi kali ini udah melakukan rotasi sepertinya 3 member dari teman-teman Evo's icon ke area bawah Ando pun udah langsung menaruh Molina Smudge hanya untuk menantikan pergerakan dari seorang Esmeralda dari Yami-nya bener-bener coba diharus tapi ternyata Taka masih bermain dengan cukup agresif dengan Benetanya mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Iris yang lagi ngambilin purple buff nih Ando-nya sekaratnya langsung menjadi santapan yang lezat untuk Taka sementara itu mencoba untuk dibalaskan dedamnya Rafi C mengejar tapi Taka terlalu lincah kali ini mengganggu target dengan adia violence yang langsung ditumbangkan oleh sesama tanker sementara berhasil kembali ke area belakang Taka kali ini masih selamat di war yang kali ini Cimomo Iya ini seperti yang KB udah bilang gitu dimana Batrixnya bener-bener bakal di cover habis-habisan meskipun Bajannya yang kita berkali-kali ngeliat dengan tyrant revenge-nya yang gak terlalu connect tapi setidaknya kehadirannya dia tuh membuat teman-teman dari Arki Senna gak mau terlalu apa ya gak mau terlalu gagabah dan bahkan untuk mengontest pergerakan dari seorang Bajan ini yang KB udah sempat bilang Batrixnya kalau bener-bener di cover habis-habisan ini bakalan free space banget dari seorang Batrix sendiri ya Bu ya ini mirroring yang bagus banget dan bahkan lihat bagaimana babysit yang berhasil dari seorang Bajan di area bottom lane dia sendirian dari seorang Ravichy-nya dia udah dapet 1 asist dan bahkan dia level 9 farming yang sangat amat bagus bahkan menang 1 level di atas Yami dan Yami akan sangat kesulitan untuk 1v1 melawan Ravichy di area bottom lane juga bisa kita lihat pressure-nya bahkan dari segi turretnya mungkin bakal diamankan untuk invos icon ya dua turret sekaligus kali ini udah diamankan dan bahkan kalau kita lihat dari seorang Bajan yang berada di paling depan langsung Flickr mundur ke arah belakang Iris mulai masuk dengan Iris Shadow Kill dibagi-bagi ke arah 4 member tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh Violet dengan ada Walshirt tapi ternyata Iris-nya harus tumpang begitu saja dan bahkan dari Bajan yang terkena Iris yang arrow dari seorang Warlord juga harus tumpang begitu saja sementara di sisi lain teman-teman dari Evos icon tidak mau terlalu memaksakan divide setelah ada dua member yang hilang dan bahkan mereka juga gak bisa ngedapetin turtle-nya tadi yes dimana tadi kita sudah melihat ya performa dari seorang Kufra yang berusaha untuk nebein keberadaan dari Iris yang sekarat dari area Flameshot juga tapi sayang sekali dia harus tumbang sementara Pendragon masih ada satu buah item immortal gak mau terlalu di overcomit oleh seorang takak karena juga sudah datang Ando kali ini Iris tumbang bahkan kali ini 1-2-1 KDA yang tidak baik di tangan seorang Iris sementara dari RR Kisena melihat ada free space yang dibuat mereka mencoba langsung mengambil dari segi objektif tarat satu outer tarat di area bottom line sudah rontok Nijimo gimana? karena dari violence-nya juga langsung mengganggu zoning orange buff yang dimiliki oleh Iris iya aku melihat pergerakan dari RR Kisena mereka mainnya sekarang bener-bener wah barbar banget apalagi violence yang kita tahu dengan komposisi yang bisa dibilang dikumpulkan dengan seorang warlord gitu dia gak takut untuk maju ke area depan karena selalu ada cover-an juga yang baik dari seorang warlord selalu ada follow-up yang baik juga dari seorang bahkan takaknya yang bisa muncul kapan aja dari sisi samping land of door dan bahkan kali ini temen-temen dari EVOS icon bener-bener dikasih pressure habis-habisan di area bawah Yami-nya oh tapi ternyata bajennya masuk dengan terifat dan makan reja kena 2 kalau kita lihat bajen kelima masih mencoba untuk maun jingbol ke arus orang Yami Yami-nya bakal coba lipun mundur tapi dia gak punya flying summon tapi ternyata-ternyata sudah kill yang di pop-up dari seorang Iris dan bahkan liat terkena stun dan bahkan liat dari seorang Ando dengan Molina Smooth dan juga Molina Beatsnya langsung menumpangkan seorang Yami kali ini bermain dengan cukup agresif, bermain memberikan pressure yang luar biasa dari temen-temen Arc Senna malah bisa dibalikin keadaannya hanya dengan satu momentum dari seorang Bajan Be iya satu jentikan jari ternyata Bajan dengan ternyata revenge-nya connect 2 dan itu nol target yang bagus banget Yami ditumbangkan dengan cepat juga bahkan di arah jungle yang mana nih biru ultimate-nya juga langsung connect semuanya 4 sama point kill-nya tapi untuk EVOS icon mereka karena setup barusan mereka bakal lebih ahead dari setup ke arah Lord lihat river-nya udah mulai di zoning out sama Bajan dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan melihat kontes seperti apa yang akan dimunculkan oleh Aran Recusenna mereka harus melakukan mirroring 4-1 karena mereka bawa Benedetta, mereka bawa Taka jadi Taka-nya harus stay di arah bottom lane untuk mendapatkan momentum tapi EVOS icon kalau mereka berlima mereka harus udah ikhlas melepaskan turret di arah bottom lane untuk pertukaran Lord kali ini ya aku setuju banget dimana juga Talia pastinya sempat apa ya ngeh dengan pergerakan dari seorang Taka sendiri ya tapi kali ini lihat tau dari EVOS icon mereka mungkin lebih siap dengan adanya Lord yang sudah pop-up dan di arah bawah coba lihat Talia lihat Taka-nya dipukul mundur tuh gregetan banget iya disini mereka dari EVOS icon juga mengetahui keberadaan dari seorang Benedetta yang pastinya Benedetta ini sama seperti Hayabusa ketika dia melihat adanya ruangan, adanya free space dia pasti mencoba untuk lepus dengan adanya high mobility yang dimiliki oleh seorang Taka tapi gak tinggal disitu kali ini EVOS icon tidak bermain seagresif di game pertama mereka baru aja memantau, baru kali ini mulai di start Lordnya perlahan-lahan sudah ada wall chart juga ke raya depan tapi violence langsung aja terkena Tyron Rage begitu pula langsung di takedown oleh seorang S-Box sementara mencoba untuk di zoning out dengan adanya Fire Missile Explore, Pendragon begitu kuat menjadi lini terdepan tapi Taka kali ini sudah hadir mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lord ini apakah akan terjadi kontes habis-habisan nih KB? enggak, kayaknya gak bakal mau terlalu di kontes tapi kalau mau dikomet Warlord minimal satu arrow harus connect dan itu dia targetnya wuuuhh langsung mendapatkan seorang Iris kali ini di area backline dan bahkan lead andronya bakal coba dipukul mundur tapi dari sisi lain warlord mencoba untuk langsung bisa lewat lagi ke seorang pentagon Bajan yang mulai masuk ke arrow tiga member dari Archicenna dan bahkan Lordnya masih bisa dimasukin oleh teman-teman dari Archicenna tapi dua tumbang dari Archicenna setelah mereka mendapatkan Lord teman-teman dari EVOS icon sedangkan mereka harus nukerin sesuatu gitu loh sedangkan mereka harus numbangin member-member dari teman-teman Archicenna dan bahkan kali ini tiga hilang Bajan pun masih masuk dengan ayataran revenge ke arah seorang violence tapi ingin tahu ya Grok ini bener-bener tebel banget dan bahkan EVOS icon mereka cukup aja dengan tiga member yang bisa mereka tumbangkan tapi ternyata Taka masih mau lebih panel blow ke arah seorang Ravici kali ini Ravici kali belum mundur kah? dan bahkan Ravici nya yang tadi KB udah sempet mention yang bener-bener harus di babysit tumbang karena dia sendirian di area atas salin yes di cutting di sandwich dengan keberadaan seorang violence juga tidak bisa kemana-mana bahkan Ravici walaupun mereka kali ini sudah mendapatkan demon of hunter nya tapi sayang sekali Lord jatuh ke tangan arah Archicenna dan ini dia highlightnya silahkan KKB iya bagaimana setup tadi di bagian Lord 1 retribution dari Iris yang harus hilang karena hitungannya dia doang yang megang dari segi retribution dan itu adalah satu free Lord karena hanya akan ada Bless yang mengkontes ke arah Lord nya sementara untuk sekarang Zuling Out tentu akan dimiliki oleh arah Archicenna karena mereka tentu akan sangat menguasai dari segi mapping namun setupnya wuhh Bless kali ini terkena stun tadi setelah ada Bajan yang masuk dengan Revention bahkan Bless nya ditumbang begitu saja karena developer yang baik juga dari seorang ID sementara di sisi lain violence nya langsung dikejar selama FanDragon nah bakal langsung ditumbang begitu saja Taka bakal coba dikejar kali ini yang gak punya escape mechanism dari seorang Taka tapi kali ini wuhh ternyata udah ada Final Boy yang bisa di pop up tapi FanDragon gak bisa mengejar ke seorang Taka dan bahkan kali ini Bajan yang mulai masuk lagi mencoba untuk men-zoning teman-teman dari Archicenna Evos icon mereka mulai dapetin momentum lagi dan lagi tapi ternyata ada satu ketakuk wucu di area atasnya menumbangkan inhibiternya tapi di sisi lain lihat Iris nya masuk dengan area isi dokill langsung menumbangkan Yami dan bahkan lihat Evos icon Thalia Yes Evos icon kali ini mencoba untuk memberikan pressure kepada Ararchicenna tapi lihat bagaimana Taka mulai kelimpungan terkena menibiru posisi oleh seorang Ravici harus mulang lagi harus mengisi darahnya kembali tapi sudah ada Bless kali ini dengan adanya Lycan Punch dia masih bisa meng-high ground defense dengan sangat baik sementara Pendragon gak mau berhenti sampai disitu dia mencoba untuk memanage lane nya Wave Minion kali ini sudah masuk di area inner turret atas tapi lihat Violent juga sudah datang dengan area power nature nya tapi Pendragon gak takut satu lawan dua masih mencoba dibakar-bakar ada aja dengan adanya Fire Missiles ini akan ngedrag ke arah late game kalau dari ararchy cukup kuat untuk mempertahankan high ground defense ya tapi 70 detik lagi kurang lebih akan ada Lord selanjutnya apakah Lord kali ini bakal diamani oleh Evo's icon kakak B? ya kalau melihat dari itemization yang sekarang sebenarnya dari segi gold hanya berbeda 3000 dan mereka bisa saja melakukan kontes namun permasalahannya adalah dari Pendragon dia belum tumbang sama sekali dia punya Immortal dan juga War Axe yang membuat ia makin punya durability untuk HP tentu dia bakal bisa lebih sustain namun permasalahannya adalah bagaimana cara dari Bless karena dia belum punya tambahan dari segi damage apakah dia bakalan menunjukkan Windtalker? kalau Windtalker dia masih less damage dia punya movement speed tapi kalau boleh jujur ini Bless sangat amat membutuhkan Demon Hunter Sword untuk merontokkan HP yang sangat tebal dari Pendragon dan juga Bajan sementara di sis lain Hezclaw akan menjadi penyelamat dari Ravici dan juga dia udah punya brute force jadi untuk 1v1 melawan Taka mungkin di sini Ravici bakal punya momentum iya tapi tangan terlebih dahulu karena Taka baru aja terkena stun dari teman-teman Evos Icon kali ini dan masih mencoba untuk men-zoning semua player dari Arkis yang dari Pendragon bener-bener jadi frontliner yang cukup baik dari teman-teman Evos Icon dan ini ya sebenernya ngeselin dari seorang X-borg ya dimana dia bisa di bilang ya defensinya cukup tinggi gitu loh dia tebal banget dan bahkan apalagi dengan Immortal yang dia udah kantongi ini gak takut dari seorang Pendragon untuk nahan badan dan bahkan menjadi stand back untuk teman-teman dari Evos Icon apalagi dia bisa mencicil-cicil dengan adanya Fire Missile meskipun memang tidak terlalu besar damagenya tapi durability yang menjadi apa ya kunci penting untuk seorang Pendragon disini Talia dimana tadi KB udah sempet mention itemizationnya udah ada War Axe dan juga bahkan Immortality iya aku setuju banget sih sama KB dan juga Cimomo dimana kita tahu Pendragon dengan adanya satu buah item Immortal aja itu udah bikin seorang X-borg mempunyai nyawa kedua ditambah lagi dengan adanya item durability yang kali ini sudah dikantongi oleh Pendragon itu kenapa dia berani banget untuk men-zoning teman-teman dari arah Arki Sena bahkan satu lawan dua dia gak takut dan lihat bagaimana kali ini Lord mencoba untuk dikontes sudah ada wall chart juga ke arah depan tapi masih mencoba untuk memfokuskan ke arah seorang Lord Last Insanity berhasil didapatkan dengan adanya Lord yang kali ini berhasil jatuh ke tangan EVOS sementara itu gak mau terlalu over commit ketika Last Insanity dari X-borg sudah mendapatkan Lord kali ini EVOS Aika mencoba untuk retreat kembali lagi mengatur setup karena ini mereka tahu gak mau kehilangan member dan mereka bisa untuk nge-push N ke arah base dari Arki Sena Cimomo iya dan kalau kita lihat juga sebenarnya Arki Sena seperti yang KB udah bilang ini bisa jadi game Arki Sena juga meskipun dengan perbedaan Netwon yang tidak terlalu jauh tadinya ya tapi ternyata setelah ada Lord yang diamankan dengan adanya Last Insanity dari seorang Pendragon ini membuat teman-teman dari EVOS Aika sedangnya sekarang bisa bernafas dan bahkan memberikan pressure balik ke arah teman-teman dari Arki Sena tapi dari Bajan udah coba untuk ngebuka vision terlebih dahulu Lordnya udah mulai masuk di area mid dan bahkan ini mungkin bisa ditubangkan oleh teman-teman dari Arki Sena kalau teman-teman dari EVOS gak mau terlalu apa ya memberikan pressure di area midnya sementara ada split push yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Aika akan di tiga lini yang berbeda Lordnya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah Lord yang kedua dan bahkan teman-teman dari EVOS Aika udah mulai bersiap rotasi ke area atas tapi Warlord langsung abyselero ya connect ke arah seorang Ando tapi kali ini masih cukup jauh dari seorang Ando nya terkenas kan dari seorang Bajan Last Insanity nya kena dua enggak terkena satu bahkan karena violence masih bisa mundur kali ini tetapi lihat Pendragon nya bener-bener tanky banget tapi harus tumbang immortality dari seorang Pendragon dan bahkan kali Bajan nya masuk dengan TNM event dan bahkan TNM match yang kena dua menghentikan pergerakan Yoni dan juga violence Blast nya bakal tumbang kali ini dari teman-teman Arki Sena dan bahkan lihat Minion nya udah mulai masuk kali ini Bajan mencoba untuk mengambil semua damage yang matang bahkan Yoni pun bisa berbuat banyak karena bahkan Aris nya dokill dari seorang Aris dan ini bahkan menjadi game 2-0 untuk teman-teman dari EVOS Aika Thalia wow ini 2-0 yang cantik banget ya mani oleh EVOS Aika dan bahkan match kedua game